yang akan memberikan materi pada hari ini dan ukti ukti filah semua yang diramati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu hari ini dalam keadaan sihat wal-afiat. Amin. Amin. Ya Rupiah. Tak lupa, selamat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada junyungan kita. Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan sahabatnya sampai ke yaumil akhir nanti. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara untuk mencapai susunan acara kajian MPO Rabu hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media dompet doa Pahongkong. Yang keempat, paparan materi. Yang kelima, tanya-jawab dan dit. Lanjut dengan acara penutup. Jamaah yang dirahmati Allah. Untuk membersingkat waktu, marilah pengajian MPO Rabu hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mengingat acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukti Suliah. Kepada beliau kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Maha benar Allah dengan segala firmannya. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua yang mendengarkan, terutama bagi yang membacanya. Amin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Doha Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di Facebook Fanpage Dompet Doha Hongkong dan rekamannya akan di-upload di Youtube Dompet Doha Hongkong News. Jangan lupa untuk like Facebook Fanpage Dompet Doha Hongkong dan subscribe atau berlanggaran Youtube Dompet Doha Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Doha Hongkong. Menginjau acara selanjutnya yaitu acara inti, adalah pemamparan materi atau tausia yang akan disampaikan oleh Ustaz Kopri Nurzen LCMA dengan tema Hadis Arbain ke-6, Halal, Haram, dan Subhat. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kita bisa bertemu walaupun secara virtual pada sore hari ini mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab mendekatnya kita kepada Allah SWT dan menjadi asbab berkumpulnya kita dengan jamaah Rasulullah SAW di dalam surga di kehidupan kita di akhirat nanti Allahumma amin, ya Rabbal alamin Salah dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu moderator bahwa pada sore hari ini kita akan membahas hadis Arba'in, yaitu hadis yang ke-6, tentang perkara halal dan haram di dalam Islam hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, setelah sebelumnya dia menjelaskan tentang rukun-rukun pokok di dalam agama dijelaskan rukun isla dijelaskan tentang unsur-unsur daripada agama ada iman, ada Islam ada ihsan sebelumnya dijelaskan tentang motivasi kita dalam beragama dalam hadis yang pertama berupa hadis kemudian dijelaskan berbagai macam hal yang pokok-pokok dalam Islam dan terakhir sebelumnya pada hadis kelima Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bahwa agama ini sudah kokoh tidak perlu ditambah-tambah lagi tidak perlu dibuat-buat lagi di-create lagi melebihi apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Maka pada hadis sebelumnya barangkali sudah dibahas tentang masalah bid'ah artinya gak usah ditambah-tambah lagi apa yang sudah Allah tinggalkan untuk kita maka amalkanlah apa yang Allah tidak sebut untuk kita silahkan kita bebas di dalamnya kita bebas di dalam sesuatu yang tidak disebutkan tidak dilarang oleh Allah tidak juga dianjurkan oleh Allah maka itu boleh seperti sekarang kita ngajinya pakai zoom kan gak ada dalilnya gak ada dalilnya di dalam Al-Quran gak ada dalam sunnah gak ada tapi kenapa kita lakukan karena hal ini masuk dalam perkara yang tidak disebutkan di dalam agama atau tidak disebutkan di dalam-dalam di dalam dalil baik dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6 hadis yang penting juga bagi kita berkaitan dengan konsep hidup kita di dalam melakukan atau di dalam mengkonsumsi sesuatu karena agama itu bukan hanya sekedar penyembahan kepada Allah bukan sekedar ibadah saja tapi agama itu juga selain masalah ibadah baik ibadah kolbu ibadah fisik ataupun ibadah ruh atau pikiran kita di dalam agama kita juga diajarkan tentang perkara yang diatur dalam hal yang sifatnya berupa makanan pakaian hubungan sesama kita maka itu bahasanya adalah bahasan tentang halal dan haram boleh dan tidak boleh atau di antara keduanya samar-samar kita lihat ini antara boleh dan tidak maka ini yang menjadi bahasan kita pada sore hari ini kita baca hadisnya nanti kalau bisa dihapalkan ya insyaallah sebelum kita mulai kita baca surat al-fatihah dulu supaya Allah bukakan hati kita karena surat al-fatihah ini adalah surat pembuka namanya kan al-fatihah al-fatihah artinya yang membuka mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan hati kita Allah bukakan dan Allah bukakan juga pikiran kita baginda Rasulullah s.a.w. ala hadihin niyahu ala kullinatin sualihatin al-alfa al-fatihah al-malamin al-Rahman al-Rahim al-Kamdin iya kena'budu iya kena'sta'in ihlin al-faraka al-mustaqim al-faraka al-latihina an-amta alayhim wa'iru al-maghubi alayhim wa'l-adhalim amin kala al-musannifu rahimahullah al-imam al-Nawawi Yahya ibn Sharaf al-Nawawi berkata an-abi abdillahi an-numani ibn Bashirin radiyallahu anhumma kala diriwatkan daripada abi abdillahi abi abdillahi itu namanya kunyah dalam bahasa Arab itu namanya kunyah kunyah itu boleh kita sebut juga dengan panggilan panggilan dia siapa panggilan dia abdillah abu abdillah kalau nama dia siapa nama dia adalah no'man bapak dia siapa Bashir maka dia no'man bin Bashir panggilan sehari-hari dia abu abdillah jadi kunyah itu kalau di sebagian tempat kalau di kalau di Minang biasanya ada malin mungkin pernah dengar tentang cerita malin kundang panggilannya malin nah itu kunyah namanya yang apa kita sebut untuk memanggil orang yang yang dimaksud kalau di dalam bangsa Arab itu kunyah mereka itu kalau tidak nama anak maka bisa nama bapak kalau yang nama anak misalkan ya disini nama anak abu abdillah kepada di kunyahkan kepada anaknya bapak daripada Abdullah kalau yang kepada bapaknya kunyahnya seperti Ibnu Umar anaknya Umar siapa itu yaitu Abdullah bin Umar kalau Abdullah bin Umar kunyahnya kepada bapaknya karena bapaknya lebih terkenal kalau No'man bin Bashir anaknya anaknya dia lebih suka dipanggil dengan anaknya jadi kembali juga kepada dengan nama apa dia suka lebih suka dipanggil No'man bin Bashir dia adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar Ansar itu sebagaimana kita maklumi dia adalah para penolong Rasulullah yang merupakan penduduk asli kota Madinah beliau dan orang tuanya yaitu Bashir kedua-duanya adalah sahabat dan No'man bin Bashir ini lahir pada tahun kedua Hijriah beliau adalah bayi atau anak pertama yang dilahirkan setelah hijrahnya Rasulullah dari kalangan Ansar jadi para sahabat itu betul-betul memperhatikan setiap hal kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah mereka betul-betul perhatian orang yang pertama lahir dari kalangan muhajirin atau anak muhajirin pertama lahir dari setelah hijrah adalah siapa mereka sebutkanlah namanya Abdullah bin Zuber bin Awam kalau yang dari kalangan Ansar yang penuduk asli Madinah maka dia adalah An-Nu'man bin Bashir beliau meriwatkan banyak hadis daripada Rasulullah lebih kurang 114 hadis yang beliau meriwatkan yang sebagiannya diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim beliau pada masa terjadi fitnah antara atau terjadi pertikaian antara Saidina Ali dengan Bani Umayyah atau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan beliau bergabung dengan Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan sampai seterusnya dan menjelang akhir hayat beliau ketika Yazid anak Muawiyah meninggal dunia beliau mencoba untuk bergabung dengan rival politiknya Bani Umayyah yang ada saat itu yaitu Abdullah bin Zuber maka beliau mencoba untuk berangkat menuju Abdullah bin Zuber tapi ternyata di jalan tepatnya pada tahun ke-65 Hijriah beliau dibunuh oleh orang-orang Kufah orang-orang Kufah itu orang-orang Irak sekarang Kufah Basrah kan di era Irak jadi beliau dibunuh jadi sahabat pun dibunuh oleh mereka ketika terjadi masa fitnah jadi walaupun dia adalah seorang sahabat walaupun dia sahabat dekat Rasulah bahkan bahkan orang-orang yang sudah dijanjikan surga Sayyidina Umar dibunuh dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kemudian Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam kalau sudah masuk zaman fitnah maka memang kita tidak bisa melogikakan kenapa bisa begitu kenapa bisa begini semua hal bisa terjadi seperti sekarang juga misalkan ada yang bermasalah kenapa yang tidak salah kok dihukum kenapa misalkan Habib Rizik dengan kesalahan yang sama dilakukan oleh orang lain kenapa bisa di penjara sedangkan yang lain biasa-biasa saja kalau sudah berkaitan dengan masalah kekuasaan masalah fitnah kita tidak bisa mengatakan kok bisa begitu kok bisa begini dari zaman dahulu sudah begitu kemudian dia berkata aku mendengar kata beliau Rasulullah bersabda sesungguhnya yang halal itu bayin bayin itu jelas kalau dalam bahasa apa bahasa Inggrisnya pen pen itu kan jelas murni apa namanya tidak ada kayak pure gitu jelas nampak oleh kita jadi kata Rasulullah yang halal itu jelas apa yang jelas itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am kalau berkaitan dengan masalah makanan Allah SWT berfirman dan diantara hewan ternak itu ada yang kami jadikan sebagai makanan untuk kalian hamulatan sebagai kendaraan untuk kalian dan juga sebagai tunggangan bagi kalian kendaraan untuk membawa barang-barang kalian ataupun kalian tunggangi dan juga di dalam ayat yang lain Allah jelaskan berbagai macam manfaat daripada hewan ternak yang Allah ciptakan kemudian setelah itu Allah jelaskan ada beberapa hewan ternak yang sudah jelas-jelas dihalalkan untuk kalian apa Allah katakan ada delapan pasang atau delapan jenis dari betina dari jantan dan betina Allah katakan ada do'nun do'nun itu artinya kambing kampung kalau boleh kita katakan kemudian kambing biasa do'nun itu diri-biri mohon maaf diri-biri atau domba laki-laki yang jantan dan betina kemudian dan kambing biasa jantan dan betina berarti itu sudah empat kemudian Allah katakan juga dan juga ada ibil jantan dan betina kemudian apa namanya al-baqar sapi jantan dan betina semuanya itu dihalalkan untuk kalian dan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT maka ini diantara bentuk halal yang jelas dan yang haram di sisi lain Allah jelaskan diharamkan untuk kalian Allah katakan diharamkan untuk kalian bangkai yang disebut bangkai disini apa bangkai itu artinya adalah semua hewan ataupun yang bernyawa yang mati tanpa penyembelihan yang syari tanpa disembeli secara syari penyembelihan syari itu bisa dengan cara yang normal seperti biasa dengan pisau kita sembeli bisa juga dengan bentuknya asaid bisa dengan berburu kita panah tapi sebelum memanah kita ucapkan Bismillah ya Allah kemudian kena mati dia gara-gara itu maka itu juga bagian daripada bentuk penyembelihan yang syari atau bentuk menghilangkan nyawa daripada hewan yang syari dan itu dihalalkan sedangkan yang selebihnya yaitu yang tidak mengandu yang tidak sesuai dengan kaedah syari matinya hewan itu maka hukumnya adalah bangkai maka disitu Allah jelaskan beberapa jenisnya kemudian darah juga darah darah apa saja semua darah itu diharamkan oleh Allah khususnya adalah damun sa'ilah yaitu darah yang mengalir bagaimana dengan darah yang masih ada di dalam daging misalkan kita beli ayam kemudian di dalam ayam itu masih ada darahnya itu bukan lagi darah yang diharamkan karena dia tidak lagi darah yang mengalir yang tidak boleh itu adalah misalkan kita semblih ayam kemudian darahnya itu mengucur itu kita tampung itu yang haram tapi kalau yang tersisa di daging maka itu tidak lagi haram atau yang ada di dalam sum-sum atau yang berupa sum-sum di dalam tulang dan dia sudah berubah menjadi sum-sum maka tidak lagi menjadi haram karena dia yang diharamkan itu adalah dam sa'ilah adam yang mengalir adam walah mulkhidzir dan juga daging babi ini jelas Allah jelaskan Allah tetapkan bahwa daging babi bagikan haram dan para ulama menjelaskan semua hal yang terkait dengan babi hukumnya haram kemudian Allah jelaskan juga walah mulkhidzir wa ma'uhilla liqayril lahibih dan sesuatu yang disembih untuk selain Allah misalkan kita pergi ke suatu tempat tempatnya orang musyrikin dimana mereka memberikan persembahan persembahan untuk dewa mereka untuk tuahan mereka yang mereka potong disitu ayam misalkan kalau unggas kan halal ayam itu jenisnya jenis unggas mereka sudah masak digoreng atau bisa jadi disisilan babi kita bicara yang halal dulu misalkan sapi misalkan dipersembahkan untuk dewa mereka atau kambing dipersembahkan untuk dewa mereka maka itu bagi kita haram walaupun rasanya lebih enak daripada rendang kita apalagi kalau di Hongkong kan mungkin banyak kali ya banyak yang enak-enak sapi tapi ya sembelihnya gak benar maka itu menjadi sesuatu yang haram bagi kita apalagi kalau seandainya di tempat rumah ibadah mereka daging itu yang mereka sudah persembahkan untuk Tuhan mereka maka itu bagi kita hukumnya haram sama juga dengan yang disembelih untuk dukun kadang-kadang sebagian orang Islam ini tak paham sehingga pergi ke dukun berikanlah persembahan kepada jin kemudian persembahan itu dimakan secara bersama-sama gurunya mengatakan ini kita sembelihnya dengan nama Allah di depannya dia sembelih dengan nama Allah tapi darahnya itu atau persembahan itu dia berikan kepada jin maka itu juga haram karena persembahan untuk selain Allah baik itu berupa berhala jin hetan ataupun kemudian yang terkekik jadi ada hewan yang terlilit misalkan dia punya kambing atau sapi yang diikat diikat hidungnya tapi sapi ini lasak kemudian ternyata dia mengikat lehernya mati gara-gara itu maka dia sudah haram jadi bangkai atau yang tertabrak yang tertabrak yang misalkan dia sedang lari kencang tiba-tiba dia tidak sadar di depannya ada dinding atau ada apa namanya ada batu besar sehingga mati gara-gara ketabrak itu maka haram juga bagi kita dia berantem dia berantem sesama mereka kayak sekarang masih banyak di negeri kita mereka adakan lomba apakah lomba adu ayam ada adu kerbau adu sapi dimana hewan ini mereka suruh berantem berantem yang satunya mati ataupun keduanya mati maka ini bagi kita hukumnya haram itu termasuk yang dan juga hewan yang dimakan oleh sabu hewan buas jadi misalkan kita punya ayam ayam kita ini tiba-tiba dimakan oleh anjing sisa sedikit anjingnya udah kenyang misalkan atau kita punya kambing kambing kita ini kita tinggal di kandang tiba-tiba serigalah datang pada malam hari dan dia makan kambing ini dia sisakan sedikit dia sisakan apakah pahanya di belakang dua yang lainnya sudah dihabisin sama dia maka itu namanya sesuatu yang dimakan oleh hewan buas itu juga haram untuk kita sisa anjing sisa serigala sisa harimau atau sisa apapun atau sisa elang misalkan kita punya burung elang kemudian dia makan dia mangsa sebagian hewan ternak kita maka hukumnya menjadi haram kalau seandainya hewan itu dibunuh oleh elang itu dan dimakan sebagian kecuali kalau seandainya belum mati dia sudah makan sebagian kemudian masih hidup ternyata sempat kita sembelih maka sisanya itu bisa jadi halal untuk kita kemudian Allah juga mengatakan kecuali yang sempat kalian sembelih kemudian dan sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala tadi yang dipersembahkan kepada selain Allah kemudian ditegaskan lagi oleh Allah sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala jadi yang selain Allah itu mungkin dipersembahkan kepada misalkan orang Nasradi mempersembahkannya untuk Isa al-Masih kata mereka itu juga haram untuk kita jadi kadang-kadang sebagian kawan-kawan pergi berziarah ke gereja atau pergi ke kuil-kuil disitu lihat makanan padahal sebenarnya tidak halal bagi kita tapi mereka makan itu salah dan juga makanan yang kalian dapatkan dengan azlam atau dengan mengundi anak panah jadi semacam perjudian caranya juga tidak benar dan beberapa hal lagi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran termasuk juga yang diharamkan untuk kita sesuatu yang kita dapatkan dengan mencuri atau dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah apakah dengan cara riba apakah dengan cara merampok apakah dengan cara menipu atau dengan cara yang lainnya yang tidak diizinkan oleh Allah maka itu juga termasuk sesuatu yang haram untuk kita makanya Allah mengatakan di dalam banyak ayatnya diantaranya Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian kemudian Allah tegaskan juga sebaliknya sesuatu yang sudah Allah jadikan baik itu jangan pula kalian haramkan jangan pula kalian haramkan daging sapi kalau disebelih dengan nama Allah hukumnya adalah halal jangan pula kalian haramkan daging sapi jangan pula kalian haramkan daging kambing sesuatu yang sudah dihalalkan Allah jangan kalian haramkan dan sebaliknya sesuatu yang diharamkan Allah Allah, jangan pula kalian sesuatu yang diharamkan, jangan pula kalian halalkan jadi sudah ditetapkan oleh Allah maka disini Rasulullah SAW mengatakan halal itu jelas haram itu juga jelas jadi kalau kita bertanya tentang yang halal kata Allah dalam surah Al-Ma'idah dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka, katakanlah yang dihalalkan untuk kalian adalah yang baik-baik yang baik-baik semuanya dihalalkan untuk kita berarti yang tidak dihalalkan untuk kita berarti adalah sesuatu yang tidak baik jadi misalkan sapi daging sapi misalkan, kalau sudah tidak baik lagi aromanya sudah berubah, maka tidak halal lagi bagi kita daging ikan misalkan halal dasarnya, tapi kalau sudah berubah menjadi sesuatu yang buruk sesuatu yang busuk, maka tidak halal lagi bagi kita karena Allah hanya menghalalkan untuk kita sesuatu yang baik karena sesuatu yang baik pasti ketika dimakan menimbulkan kenikmatan ketika menjadi daging dia akan menjadi daging yang sehat dan tidak akan menimbulkan penyakit karena Allah hanya ingin kebaikan untuk kita dan banyak orang yang sebagian yang terutama yang tinggal di negeri-negeri yang minoritas Islam mereka serampangan ketika di dalam masalah makanan ini sebagian berprinsip yang penting kan bukan babi ada enggak kalau di situ ada enggak yang penting kan bukan babi kalau dagingnya sapi ya makan aja kan sapi aslinya adalah halal tidak bisa begitu Allah sudah menjelaskannya kalau penyembelihnya tidak halal maka dia tidak halal apalagi kalau seandainya sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalau babi misalkan dihalalkan oleh dia kenapa? karena kita susah untuk mencari daging yang halal di sini karena untuk mencari daging halal harus pergi bulan jajah jauh maka ini sudah sebuah penyimpangan dan itu saya lihat sebagian teman-teman yang di negeri yang minoritas Islam di situ ada yang memudah-mudahkan begitu dan itu adalah sesuatu dosa itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan diantara keduanya antara halal dan haram dan diantara keduanya ada perkara yang mustabihat mustabihat itu berasal dari kata-kata syabiha yasbahu syabiha yasbahu ini artinya mirip sipulan yasbahu abahu misalkan Umar yasbahu ibnahu Umar itu mirip dengan anaknya jadi kata mustabihat ini berasal dari kata-kata dasar yang makna dasar itu adalah mirip maksudnya di sini apa? maksudnya adalah perkara yang yang seakan-akan mirip antara kehalalannya dengan keharamannya itu ada kemiripan dari satu sisi sepertinya halal di sisi lain tapi sepertinya haram jadi dipandang dari sudut sini sepertinya halal tapi dipandang dari sudut yang lain dia sepertinya haram contohnya kalau dia adalah seorang pejabat ketika dia diberi sesuatu oleh orang yang sedang punya urusan dengan dia dia dari satu sisi kan seperti itu adalah sesuatu yang halal sesuatu yang pemberian hadiah, hadiah kan halal tapi di sisi lain kenapa dia diberi? karena dia punya jabatan dan kalau seandainya dia tidak punya jabatan itu maka orang tidak akan memberi itu kepada dia maka dari sisi ini nampak haramnya seperti sogokan maka ini namanya sesuatu yang subuhat ini sesuatu yang mirip dari satu sisi nampaknya seperti halal tapi di sisi lain dia mengandung sesuatu yang haram begitu juga riba misalkan bunga bank yang kebanyakan kita mungkin sudah terkena oleh fitnah ini atau penyakit ini dari satu sisi nampaknya dia itu adalah sesuatu yang halal kenapa? karena kita menabung di bank kemudian bank itu mengolahnya untuk ladang usaha kemudian usaha bank itu nanti menghasilkan sebagian daripada hasil keuntungan bank itu diberikan kepada kita dan dia beri nama itu sebagai bunga dari satu sisi ada nampak seperti itu sepertinya ini adalah bagi hasil daripada investasi kita tapi di sisi lain itu sepertinya dari sisi lain kita menitip saja dan akadnya bukan akad morobaha akad jual beli jual beli yang dihalalkan tapi akadnya hanya kita titip yang titip itu artinya bank meminjam kepada kita kalau seandainya ketika kita menitip itu kita dapat keuntungan itu sebenarnya tidak boleh kita dapatkan itu adalah riba karena setiap setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba dari sisi ini sepertinya dia adalah riba tapi dari sisi lain dia sepertinya adalah keuntungan apalagi kalau seandainya kita tahu keuntungan yang didapatkan oleh bank itu adalah dengan meminjamkan lagi kepada orang lain jadi kita kumpulkan uang kemudian uang kita terkumpul banyak oleh bank uang kita yang sudah terkumpul yang kita tabung ini oleh bank kemudian dipinjamkan kepada orang lain yang mana orang lain itu dipinjamkan 100 nanti baliknya 120 dari situlah keuntungan yang diambil oleh bank dan itu yang diberikan kepada kita ada unsur subuhatnya di situ ada unsur yang ribanya juga di situ maka dalam hal ini maka dia termasuk di dalam sesuatu yang perkaranya subuhat samar bagi kita maka di sini walaupun ada ulama yang membolehkan sebagian ulama membolehkan bunga bank dan dianggap dia adalah sebagai investasi keuntungan investasi tapi sebagian lagi mengatakan haram karena dianggap itu adalah sebagai bunga daripada pinjaman maka dalam hal ini orang yang paham maka dia akan mengerti perkara bank ini adalah sesuatu yang mengandung subuhat mengandung sesuatu yang mirip-mirip maka Rasulullah mengatakan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia banyak manusia yang tidak paham makanya karena tidak paham mereka nikmati saja nikmati bunga bank ditabung ke bank kemudian bunganya nanti mereka jadikan sebagai sedekah bunganya nanti mereka jadikan sebagai santunan anak yatim padahal di dalamnya terdapat subuhat begitu juga misalkan ada orang yang mendapatkan usahanya dengan atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar sebagai penari misalkan membuka orat keuntungan dari membuka orat ini atau mengundang syahwat orang atau memancing dosa orang kemudian keuntungannya dia serahkan ke keluarganya serahkan ke masjid ini juga bagian daripada sesuatu yang subuhat bahkan sebagian ulama mengatakan ini penghasilan penghasilan orang seperti ini adalah penghasilan yang haram tapi terlepas dari itulah kalau seandainya dianggap karena dia sudah bekerja karena dia sudah melakukan sesuatu dianggap lah itu sebagai sesuatu yang boleh diterima tapi minimal itu hukumnya adalah subuhat makanya sebagian ulama mengharamkan sedekah dari orang-orang yang seperti ini maksudnya tidak tidak menganjurkan untuk mengambil sedekah daripada orang-orang yang penghasilan dia tidak jelas ke halalannya itu rasulah mengatakan bahwa tidak banyak orang mengetahui perkara yang subuhat ini maka dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh kebanyakan orang itu maka disitulah dia harus bertanya kepada yang lain bertanya lah kalian kepada orang yang paham kalau seandainya kalian tidak paham kata Rasulullah s.a.w. nah kemudian Rasulullah menjelaskan resepnya supaya kita terjaga agama kita terjaga kehormatan kita barang siapa yang menjaga diri daripada yang subuhat maka sesungguhnya dia telah istabro'a telah menjaga keselamatan agama dan kehormatannya orang kalau seandainya sudah menjaga diri dari subuhat seperti menjaga diri daripada hadiah-hadiah yang mengandung subuhat seperti kita katakan tadi misalkan ada seorang pejabat dia tidak mau menerima hadiah-hadiah orang mengatakan hadiah yang memberi itu mengatakan itu namanya hadiah tapi bagi dia ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima ditinggalkan oleh dia maka orang seperti ini nanti akan selamat agamanya akan selamat karena dia tidak akan merasakan ada rasa bersalah dia tidak akan merasa berlat untuk apa namanya untuk menanggung sebuah dosa sebagaimana kita lihat para pejabat pejabat yang dahulu itu tidak mau menerima sogokan atau menerima hadiah ketika mereka menjalankan agama mereka mereka menjalankan agama mereka dengan tenang berbeda dengan mereka yang dari dahulu suka dengan sesuatu yang subuhat suka dengan hadiah-hadiah yang tidak jelas kalau sogokan haram ya kalau sogok itu haram itu sama dengan makan riba sama dengan mencuri kalau sogok ini kita berbicara tentang sesuatu yang subuhat sekilas nampak halal dan sekilas juga nampak haram seperti hadiah jadi orang yang terbiasa menerima hadiah ini dan ketika dia sudah masuk masa pensiun ketika dia taubat dan dia tahu ternyata yang selama ini yang dia terima adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang subuhat dan dia tahu karena pemberian-pemberian yang dia terima itu ternyata kebijakan-kebijakan yang dia tetapkan undang-undang yang dia buat misalkan anggota DPR misalkan gara-gara ada pemberian dia sehingga menelurkan sebuah undang-undang yang tidak menguntungkan masyarakat dan dia tahu dia punya andil di situ dia taubat bagaimana caranya dia mau taubat sementara undang-undang itu sudah berjalan ini karena kebiasaan menerima sesuatu yang subuhat dia tahu gara-gara undang yang dia sahkan dulu dia sahkan dulu kenapa? ya karena ada pemberian daripada orang daripada orang yang punya kepentingan sehingga ketika dia mau taubat pun sudah susah kemudian dan juga orang yang kalau seandainya dia jaga diri dari dulu kemudian ternyata nanti ada apa namanya ada semacam penyidikan misalkan ternyata ada temuan oleh KPK misalkan kemudian diselidik selidik selidik ternyata ada sebagian orang dia anggap enteng dengan hadiah ini sudah kan hadiah ini kan dari apa namanya hadiah dari halalah menurut dia pada sebenarnya subuhat karena dia menjabat dia anggap itu adalah sebagai yang halal ketika dia masih menjabat kemudian setelah diselidik selidik ternyata KPK menemukan ada yang apa yang terdakwa yang asli mengatakan itu juga adalah hadiah tapi hadiah itu dia berikan dalam rangka untuk menguliskan suatu proyek misalkan maka mau tidak mau nanti dia juga akan kena karena dia sudah menerima sesuatu yang tidak murni kehalalannya untuk dia maka selain agamanya jadi ternodai seperti tadi kemudian sekarang kehormatan dia pun juga ternodai orang tidak akan berikan respek lagi kepada dia dan akan sangat berbeda dengan seorang yang setiap ada orang yang berikan hadiah ketika dia masih menjabat dan setiap ada orang yang menawarkan sesuatu yang bukan haknya maka dia menolak terus maka pasti dia akan bisa berjalan dengan tegap karena tidak ada beban dan dia tidak akan merasa memiliki rasa bersalah yang harus dia tanggung sampai akhir hayat dia biasanya orang seperti ini hidup dia akan selamat pensiun dia akan bagus dan biasanya anak-anak dia akan menjadi anak-anak yang lurus anak-anak yang sukses dan juga anak-anak yang mudah diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau seandainya sudah terbilas dengan sesuatu yang haram apalagi sesuatu yang subhat kalaupun tidak dibalas kepada dia tidak masuk penjara misalkan maka Allah akan membalas dengan anak-anaknya anak-anaknya susah menjalin kehidupan anak-anaknya susah diarahkan kepada Allah walaupun harta banyak tapi anak-anaknya tidak ada yang perhatian kepada dia tidak ada yang mendoakan dia dan ini juga adalah bagian daripada hukuman yang Allah berikan kepada dia dalam urusan agamanya dan dalam juga urusan kehormatan keluarganya dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang subhat kalau sudah terjatuh pada perkara yang subhat sudah hingga di perkara yang subhat maka secara otomatis nanti dia akan jatuh kepada yang haram karena subhat ini adalah pintu masuk kepada sesuatu yang haram maka dari itu kita diajarkan oleh agama oleh Rasulullah untuk zuhud terhadap dunia dan warok terhadap dunia warok terhadap sesuatu yang haram itu wajib dan warok terhadap sesuatu yang subhat itu juga di bawahnya wajib harus kita tinggalkan kalau ingin agama kita dan kehormatan kita terjaga karena kalau orang sudah terbiasa dengan sesuatu yang subhat nanti mau tidak mau dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram diibaratkan oleh Rasulullah s.a.w seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar rumput larangan rumput larangan tentu saja adalah rumput yang pasti subur namanya rumput larangan siapa saja tidak boleh masuk yang masuk hanyalah orang tertentu yang diinginkan oleh siapa yang memiliki rumput tentu saja dia saja yang boleh masuk atau siapa yang diizinkan untuk masuk tidak semua boleh masuk tentu saja rumput larangannya adalah rumput yang subur kalau seandainya ada orang yang menggembala sudah jelas di situ ada rumput larangan dan dia mengembalakan kambingnya atau sapinya di sekitar rumput larangan maka sudah dipastikan karena di daerah rumput larangan ini lebih subur tentu saja kan selama ini dilarang terus kan sama seperti ada ikan di sebagian tempat ada sebagian aliran air itu atau kali-kali khusus itu biasanya ada yang ini ikan larangan tidak boleh siapapun tidak boleh mengambil siapa yang mengambil nanti apakah nanti dia sakit punya penyakit macam-macam itu yang mereka tanamkan ikan larangan maka ikannya jadi banyak rumput larangan rumputnya juga akan jadi banyak rumput yang lain habis rumput larangan ini akan senantiasa banyak karena tidak semua orang bisa masuk ke sana maka orang yang suka dengan sesuatu yang subahat ini ibarat orang yang suka menggembalakan hewannya di sekitar rumput larangan rumput larangan tentu saja tidak boleh sembarangan orang masuk dan dia ketika dia menggembalakan hewannya di samping rumput larangan pasti ada masanya dia tidak bisa mengendalikan hewannya ketika hewannya ini pindah ke rumput larangan kalau seandainya dia sudah hewannya masuk ke dalam rumput larangan ini maka dipastikan dia akan mendapatkan hukuman karena rumput larangan sebagaimana kita katakan tentu saja lebih subur lebih banyak dan ketika hewannya lapar digembalakan di tempat yang menggoda tentu saja dia tidak bisa menahan diri maka kata Rasulullah pasti dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram maka nyaris dia akan masuk ke dalamnya kata Rasulullah jadi kalau orang yang terbiasa mengembalakan di sekitar rumput larangan pasti dia akan masuk ke dalam daerah rumput larangan itu kata Rasulullah ketahuilah oleh kalian setiap raja itu punya kawasan larangan atau punya daerah larangan ketahu oleh kalian sesungguhnya daerah larangan Allah itu adalah apa-apa yang sudah Allah larang apa-apa yang Allah haramkan untuk kita jadi kalau seandainya kita terbiasa bermain-main di samping yang haram sebagai contoh sudah jelas prostitusi itu haram tapi dia bergaul niatnya hanya sekadar bermain saja bergaul dengan pelacur bergaul dengan germo bergaul dengan pergaulan dari situ itu bisa dipastikan suatu saat dia akan terjatuh kenapa? karena dia bermain-main di sekitar sesuatu yang diharamkan oleh Allah begitu juga orang yang suka bergaul dengan para pencuri sudah ada di sini ada orang-orang baik kemudian dia lebih suka bergaul dengan para pencuri dia jadikan sebagai teman akrabnya maka lama-lama dia akan menganggap pencuri itu adalah pencurian itu adalah sesuatu yang biasa di bawah godaan hawa nafsu dia ketika dia ketika dia senantiasa bergaul dengan pencuri tersebut maka Allah katakan sesungguhnya daerah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah s.w.t ala wa inna fil jasad mudurah ketahui oleh kalian kata Rasulullah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudurah ada segumpal daging mudurah itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang dilumat kalau kita makan daging kita kunyah itu nanti lama-lama dia akan lumat jadi Rasulullah mengibaratkan hati kita itu ibarat daging lumat daging yang lunak yang mana Rasulullah mengatakan ketahui oleh kalian di dalam tubuh itu terdapat mudurah segumpal darah atau terdapat segumpal daging yang lumat yaitu hati apabila segumpal daging itu benar bagus sehat maka maka baguslah seluruh jasadnya dan apabila dia rusak segumpal daging tadi maka seluruh tubuh itu akan menjadi rusak ketahui oleh kalian bahwa segumpal daging itu adalah hati jadi yang bisa mengendalikan kita agar bisa kokoh di dalam bertahan pada sesuatu yang halal dan meninggalkan sesuatu yang haram jauh daripada subuh hat itu juga ditentukan oleh hati kita jadi kenapa Rasulullah sebutkan masalah hati di sini karena hati itu mendalikan hati kalau cenderung kepada sesuatu yang haram maka dia akan mendekat-dekat kepada sesuatu yang subuh hat tapi kalau hati yang cenderung kepada sesuatu yang ingin dia hanya suka sesuatu yang dihalalkan saja oleh Allah maka dia gak akan mau datang bermain-main di sesuatu yang diharamkan dan juga yang telah dinyatakan subhat atau yang tidak jelas kehalalannya kalau memang hati dia itu sudah fokus kepada apa yang dihalalkan oleh Allah SWT saja tapi kalau hatinya masih apa namanya masih bimba gak jelas tujuannya gak jelas keinginannya apa dia terserah dia yang penting ada kalau begitu maka bisa dipastikan dia akan bisa terjatuh kepada sesuatu yang subuh hat kalau sudah jatuh kepada sesuatu yang subuh hat maka dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram jadi diawali dengan hati jadi hati dulu diperbaiki kata Rasulullah makanya kita lihat para koruptor mereka itu kan bukan orang miskin mereka bukan orang-orang yang butuh mereka itu juga kebanyakan bukan orang-orang yang bodoh artinya mereka juga adalah orang-orang yang pintar tapi kenapa mereka masih korupsi karena masalahnya kembali kepada hati hati yang tidak bersih hati yang tidak yang tidak sehat sehingga suka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadis ini diatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka barangkali itu sebagai pemupadimah ya atau sebagai presentasi dari saya silahkan kalau seandainya ada yang kita diskusikan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Ustaz atas semua materi atas semua ilmu yang diberikan kepada kita semoga bermanfaat kepada kita untuk menambah pengetahuan kita mempertebal iman Islam kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Amin Amin untuk ajaran selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Uptisila yang mau disampaikan kepada Ustaz mohon gue dipersilahkan untuk menghidupkan keruhannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ibu nama saya Umayna dari saya dari Majlis Kukuah Islam yang di Belong oke tadi telah disebutkan sama Ustaz bahwa diharamkan kita makan makanan kalau di dalam itu tidak disebutkan dengan nama Allah terus bagaimana Ustaz dengan kita yang ada di Hongkong yang notabene itu pembantu rumah tangga yang makan minum bahkan belanja pun ditentukan sama majikan Ustaz dan pada majikan saya itu pada setiap tanggal 1 sama 15 kalender Cina itu kalau makan itu habis dimasak Ustaz ditaruh di depan berhala-berhala mereka habis itu kalau udah 10 atau 15 menit terus kita dimakan bersama-sama dan itu sudah terjadi selama 2 tahun saya kerja di tempat ini itu bagaimana hukumnya Ustaz terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya jadi seperti yang disebutkan di dalam ayat ya kita memang diharamkan untuk makan itu dan itu ayatnya jelas kecuali dalam kondisi kita terpaksa kecuali sesuatu yang di dalamnya ada keterpaksaan terpaksa ini darurat kalau bahasa lainnya darurat ini ada standarnya oleh para ulama yang pertama kalau seandainya tidak kita makan kita mati yang kedua kalau seandainya tidak kita makan maka kita akan sakit kita akan sakit kalau nggak makan itu maka kita akan sakit kemudian kemudian darurat juga kalau seandainya kita dipaksa kalau seandainya ini tidak ada dipaksa dengan ancaman kalau dipaksa secara verbal tapi masih diberikan opsi maka tidak halal bagi kita masih banyak yang lain masih banyak kita bisa makan ikan kita bisa makan-makan yang lain ikan dengan segala jenisnya kalau di sana memang tidak ada sembian halal maka ikan adalah pilihannya kecuali kalau memang kita dipaksa saya nggak tahu teman-teman di sana apakah sampai dipaksa kalau nggak makan sampai diancam bunuh diancam bisakiti maka kalau dalam kondisi seperti itu maka hukumnya kembali kepada hukum darurat para ulama mengatakan ad-darurat sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang tapi kalau tidak ada darurat seperti itu tidak mengancam nyawa tidak mengancam kesehatan dan juga tidak juga di bawah ancaman maka hukum asalnya bagi kita adalah haram kan tidak wajib juga saya nggak tahu apakah diwajibkan sama mereka diwajibkan nggak Bu Ibu Umayma kalau tidak diwajibkan berarti masih opsional kalau masih opsional ya sudah masak silahkan aja tapi apa namanya untuk makannya jangan masak untuk Ibu yang lain apakah telur telur yang masak itu saya kadang majikan juga yang masak tapi itu kadang-kadang dipisahin juga Ustaz tapi kadang-kadang menurut mereka apa ya repot katanya karena kan harus dua tahun seperti itu masa harus kalau beli di pasar harus dipisahin harus beli di tempat yang halal atau apa terus kan majikan yang belanja saya di rumah jaga anak dan saya saya bilang ya baik nggak apa-apa yang penting halal terus nanti kalau sudah sampai rumah saya baca bismillah itu aja Ustaz karena saya sendiri nggak mau membuat majikan repot karena saya tahu saya disini hanya ikut majikan saya cari uang untuk keluarga gitu Ustaz itu sama dua tahun saya makan ya nggak setiap kali dikasih di keberhalang mereka setiap tanggal-tanggal 15 aja dalam hal ini kalau secara fikir secara fikir memang hukumnya seperti itu tapi kalau dalam kondisi darurat yang jelas untuk mencari perhatian atau menjaga perasaan itu itu tidak termasuk dalam hukum darurat jadi sebisa ibu-ibu harus pahamkan juga dan itu juga mungkin ibu-ibu yang ada di sana teman-teman yang di Hongkong itu mungkin punya kesempatan untuk mengenalkan kepada mereka tentang Islam saya kemarin di Kamboja saya sempat di apa di inapkan disuruh tinggal di pusat karantina Covid Kamboja itu kan lebih kurang mirip dengan Hongkong dari sisi agama mayoritasnya non-muslim bagi mereka ya makanan yang paling utama itu adalah babi kalaupun ayam sapi ya tentu saja penyembeliannya tidak sama dengan kita tapi kita sebisa mungkin kita berusaha saya sampaikan bahwa saya harus makan yang halal halal di sini mereka gak paham juga sama seperti yang di Hongkong barangkali mereka gak paham juga halal itu seperti apa yang mereka paham yang penting bukan babi mungkin di sana juga ada yang berpikiran seperti ini penting bukan babi berarti halal mereka pikir kakak gak makan babi mbaknya gak makan babi gitu aja yang makanan yang lain dia makan gitu yang dia tahu ya berarti lebih kurang sama tapi tetap ibu harus punya jiwa warok di situ usahakan secara perlahan memberikan pengertian kepada mereka Islam itu mengajarkan begini supaya nanti mereka juga paham mana tahu mana tahu nanti dengan dipahamkan dengan ibu belajar begini nanya kemudian disampaikan kepada mereka dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka mana tahu nanti suatu saat mereka dapat hidayahkan jadi ladang amal juga tapi tetap jangan sampai kita menggadaikan agama kita juga jangan sampai gara-gara kita menjaga perasaan mereka kita menjadi menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah susah untuk tobatnya kalau kasar-kasarnya nanti kalau pakai mazhab yang lebih ekstrim kalau begitu tinggalkan saya gak mau ngomong begitu kalau gak akan selamat agama gara-gara itu mungkin sebagian ada begitu cuman dalam hal ini saya memahami kondisi ibu dengan latar belakang yang mungkin tidak mungkin semua orang paham maka secara perlahan ibu harus pahamkan mereka yang penting sekarang tidak makan babi tapi lama-lama nanti harus ibu punya prinsip juga kalau begitu ya sudah walaupun ayam usahakan yang halal kalau seandainya ada keterpaksaan saya tidak mengatakan boleh karena Allah mengatakan itu haram saya tidak tidak boleh tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan juga mengharamkan sesuatu yang dihalalkan itu adalah sebuah kemungkaran sebuah kekafiran kalau para ulama mengatakan menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah itu adalah kekafiran dan saya tidak tidak melakukan itu tetap saya mengatakan itu adalah sesuatu yang hal yang haram tapi ibu harus pandai-pandai dengan majikannya gitu ibu standarnya itu standarnya sekarang itu adalah sesuatu yang tidak benar secara agama nanti ibu bertahap untuk bisa menjalankan itu sama seperti orang yang belum bisa pakai hijab yaudah secara perlahan termasuk juga dalam masalah agama ini barangkali itu dari sahabu ya tetap pilih sesuatu yang jelas kehalalannya sesuatu yang subhat seperti itu secara perlahan coba dihindari silahkan kalau ada yang lain masih ada yang ingin bertanya atau tidak untuk ukti-ukti semuanya sepertinya sudah tidak ada ya bila sudah tidak ada yang bertanya dan mungkin ukti-ukti mempunyai pertanyaan yang 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 selamat menikmati